Buka, dan? Mobil Lexus menabrak separator busway di jalan Gatot Subroto, tak jauh dari pintu tol Senayan, atau di depan gedung DPR-MPR, Jakarta Selatan. Di lansir dari Kompas.com, Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya, AKBP Arga Dirja menjelaskan, insiden kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Rabu Siang, 23 Februari 2022. Menurut Arga, kecelakaan bermula ketika mobil Lexus, Bernopol B99 DDS, yang dikemudikan pria berinisial AS, melaju di jalan Gatot Subroto ke arah Slipi. Sesampainya di dekat pintu tol Senayan, kata Arga, sang sopir diduga kurang konsentrasi. Mobil yang dikendarainya pun hilang kendali, dan menabrak separator busway di sisi kanan jalan. Arga memastikan, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut. Namun, kendaraan dan separator busway mengalami kerusakan. Kini kendaraan tersebut sudah dievakuasi dari lokasi kejadian, dan separator busway yang berantakan pun sudah dirapikan.